Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel ku korimama salza Marhaban ya ramadhan Alhamdulillah sekali ya teman-teman Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan ramadhan tahun ini Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah dengan lancar Karena besoknya sudah sahur Jadi malam harinya aku mempersiapkan lauk untuk makan sahur kami Setelah selat maghrib aku langsung persiapan untuk masak Malam ini aku mau masak gulai ayam Sekalian mau bikin stok praktis untuk sahur Jadi aku punya 2 kg ayam Yang 1 kg nanti mau aku gulai Dan yang 1 lagi mau aku ungkep Oke teman-teman aku mulai dulu masaknya Untuk ayam ungkepnya aku pakai bumbu praktis aja ya teman-teman Niatnya sih biar cepet gitu Aku tuh sedih teman-teman karena belum bisa pulang ke Jakarta Karena situasinya seperti ini Jadi aku belum bisa pulang Belum bisa ketemu sama ibu, nenek, dan adik-adikku Dan aku juga jadi belum bisa ke makam almarhum bapak Bener-bener terasa beda sekali ya teman-teman Ramadhan tahun ini Biasanya kalau awal-awal puasa begini Begitu mendengar adhan isya Kita langsung cepat-cepat pergi ke musholat atau ke masjid ya teman-teman Buat raweh Tapi kali ini sepi teman-teman Suami dan anakku juga itu masih sholat isya di rumah Ampuni kami ya Allah yang telah melupakanmu Semoga keadaan ini cepat membaik Cepat kembali seperti semula Jadi untuk bumbu gulanya Aku pakai bawang merah Bawang putih Cabai merah besar Kemiri Pala Lada Ketumbar Bubuk jinten Kunyit Dan kencur Semua bumbu itu aku haluskan Dan untuk bumbu pelengkapnya Aku pakai serai Daun salam Daun jeruk Lengkuas Dan jahe Disini juga aku menggunakan santan Dari setengah butir kelapa Yang kemarin aku food prep Untuk teman-teman Yang belum tahu Gimana caranya Menyimpan kelapa parut Agar lebih awet Teman-teman bisa tonton videoku sebelumnya Klik saja tulisan yang muncul di atas ini Seperti biasa Aku tidak pakai penyedap lagi Aku hanya pakai gula merah dan garam Ini pak suami Habis selesai sholat isya Teman-teman Jemaah sama kakak Biasa nih Kalau aku lagi di dapur Kayak gini Toto ngelendot aja Alhamdulillah Mempunyai suami Sepertimu pak Oke sudah matang Ayam ungkepnya Dan gulai ayamnya juga Sentuhan terakhir Aku taburi bawang goreng Yang waktu itu aku bikin ya Dan nanti pendamping Untuk gulai ayamnya Rencananya aku mau pakai Orek tempe Yang waktu itu aku stok juga Setelah ayam ungkepnya dingin Aku mau pindah ke wadah Kemudian aku taruh kulkas Jadi praktis ya Untuk nanti sahur berikutnya Alhamdulillah Sudah ada stok Bisa mengurangi pekerjaan nanti Seperti biasa ya teman-teman Setelah memasak Terbitlah cucian piring kotor Tadi juga udah makan malam bareng Jadi habis makan Aku lanjut cuci piring dulu ya Selamat menikmati 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 Alhamdulillah selesai juga pekerjaan di dapur Lanjut aku ke ruang TV Ini pak suami lagi bantu bersih-bersih teman-teman Jadi setelah ini Lanjut kami bersantai Nonton TV bareng Halo Dek Safran Kamu kok sekarang narsis banget sih Belum mau tidur juga nih teman-teman Udah jam 9 malam Dia masih eksis aja Alhamdulillah Dek Safran bisa tidur juga Baru aja bisa tidur Sekitar jam 10 malam teman-teman Biasanya tuh dia gak pernah tidur siang Tapi tadi tumben kok Toto tidur sendiri Kak Salwa juga sudah tidur di kamarnya Dan pak suami juga sudah tidur Karena kelelahan Akhir-akhir ini lagi banyak kerjaan katanya Setelah semuanya tidur Aku lanjut masak nasi dulu teman-teman Buat besok sahur Masaknya cuma sedikit aja ya Yang kira-kira nanti sahur tuh bisa pas habis Ya kadang seperti itu ya teman-teman Sebagai ibu rumah tangga tuh Kadang bangun paling awal Dan tidur paling akhir Tapi gak apa-apa ya teman-teman Kita kerjakan dengan ikhlas Insya Allah pahala balasannya Oke untuk sementara Dapurnya tutup dulu Kita lanjut untuk istirahat Berdoa sebelum tidur Dan jangan lupa pasang alarm Agar besok tidak telat bangun Alhamdulillah bisa istirahat sejenak Dan ini sudah jam 3 pagi Kita mulai aktivitas lagi ya mams Bangun tidur Minum air putih dulu Karena di rumah kebetulan Masih ada vitamin C CDR gitu Jadi aku tambahkan saja ya teman-teman Untuk menambah daya tahan tubuh Selanjutnya aku bikin teh manis dulu Minum hangat agar sahurnya lebih semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah kami mulai makan sahur dulu Makan sahur kali ini dengan gulai ayam dan tempe orek stok kemarin Tidak lupa untuk membaca doa dan niat ya teman-teman Aku taburi bawang goreng juga agar rasanya lebih mantul Alhamdulillah makan sahur kami sudah selesai Lanjut kami pindah ke depan TV Sambil menunggu imsak Lanjut kami salat subuh berjamaah di rumah Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman Semoga diberi kelancaran dan semakin khusyuk Jangan pernah lelah untuk berharap dan berdoa Tetap semangat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh